Intro 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 Pengurus Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan atau PUP DPP LDII Nana Maznah Zubir menjadi pembicara acara self-love. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada Minggu 18 September di Masjid Baitul Fukoha, Tanggerang Selatan, Banten. Acara tersebut diikuti 250-an remaja putri se-Tanggerang Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Nana mengungkapkan self-love sangat penting untuk melihat kualitas diri, menyayangi diri, dan dapat menerima pemberian Allah kepada diri baik dari sisi positif dan negatif. Selain itu, ia mengajak remaja putri agar dapat memahami kelebihan dan kekurangan pada diri, agar mampu bekerja sama dan bermanfaat bagi orang lain. Ini sebetulnya sangat baik ya untuk anak-anak mengenal konsep diri. Karena konsep diri itu yang akan membentuk dia nantinya menjadi seorang ibu yang memiliki konsep diri baik, sehingga dalam mengasuh anak-anaknya juga secara baik dan positif. Jadi ini sangat penting untuk ditanamkan, dikenali, dan disadari bahwa dia adalah sosok seorang perempuan dan ibu yang berharga, sehingga dia bisa berinteraksi dengan dirinya dan orang lain atau anak-anaknya keluarganya secara baik dan benar. Senada dengan Nana, anggota Pembina Penggerak Generasi Penerus atau PPG, Nia Purbani menjelaskan, kegiatan self-love sangat diperlukan bagi para putri untuk mengenali diri yang kemudian diaplikasikan dalam program Tri Sukses Generasi Penerus, yakni Alim Fakih, Berakhlakul Karimah, dan Mandiri. Nanti intinya kalau sudah terbiasa melakukan acara kayak gini, sehingga anak-anak tahu potensi diri yang kaitannya dengan Tri Sukses, ya sudah pasti ketika kita tahu diri kita, kita tahu bahwa kita punya tujuan tiga, itu tidak usah disuruh-suruh juga Tri Sukses akan dikejar sendiri. Itu yang ibu harapkan dengan anak mengetahui apa kekuatan saya, dan tidak perlu mempermasalahkan kelamahan, punya keberanian untuk mengungkapkan, itu harus dibiasain. Muda-muda sekarang, muda-mudi itu harus biasa ngomong itu, nggak usah takut salah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD LDII Tanggerang Selatan, Edi Irianto, mengungkapkan, self-love mampu mengubah sudut pandang generasi muda terhadap dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita harapkan setelah pelatihan ini, bisa punya keberanian, bisa menghargai dirinya sendiri, bisa berteman dengan dirinya sendiri, bisa tahu potensinya, bisa menjadi dirinya sendiri, bisa fokus kepada kelebihannya, tidak pada kekurangan. Kira-kira itu yang akan kita berikan. Ia berharap, acara serupa agar bisa diselenggarakan oleh PPG Tanggerang Selatan yang tidak hanya untuk para putri, agar kesadaran mengenai self-love juga dapat dipahami oleh para pemuda LDII Tanggerang Selatan. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton.